Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Ratu Sejati di Tribun News On Camp Kali ini di Tribun News On Camp kita akan membicarakan soal keutamaan bulan syawal Dan juga amalan-amalan di bulan syawal Dan saya sudah terhubung dengan Ustadz Mufti Adin nih Beliau adalah pejabat penyuluh agama Islam kantor kementerian agama kota Surakarta Langsung aja yuk kita sampai beliau Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Ratu Lebaran lancar ya Ustadz? Alhamdulillah lancar di rumah saja Di rumah saja, itu yang paling penting Hari ini kita akan membahas soal keutamaan bulan syawal dan juga amalan-amalan di bulan syawal Oke, nah kalau untuk ini perempuan kan biasanya di bulan Ramadan itu berhalangan Ada bagian puasa yang bolong gitu ya Ustadz Nah untuk berpuasa di bulan syawal apakah sebaiknya ini gimana? Apakah harus menyelesaikan hutangnya terlebih dahulu atau ya udah puasa syawal aja dulu nanti hutangnya belakangan gitu? Iya Jadi hutang ya, hutang yang mesti harus ditunaikan Jadi hak Allah itu lebih awal ditunaikan Apabila seorang perempuan ada masyarakat di saat Ramadan dan ada hutang puasa di sana Karena pada saat bulan syawal hendaknya didahulukan untuk membayar hutangnya terlebih dahulu Nanti setelah membayar hutangnya baru kemudian puasa syawal Masih cukup insya Allah waktu untuk bisa memilih Namun seandainya tidak mencukupi Maka insya Allah niat puasa syawal yang sudah ada di dalam hati Dan seseorang itu juga kenyataannya melaksanakan puasa di bulan syawal insya Allah Pahala puasa syawal dia akan dapatkan Karena memang dia sudah punya keinginan untuk melaksanakan puasa syawal Untuk keutamaan puasa syawal sendiri nih Ustadz Jadi keutamaan puasa syawal sama seperti puasa yang lainnya Jadi puasa ini disarihatkan Agar kalian ini bertakwa Jadi meningkat ketakwaan kita Jadi dengan puasa syawal kita akan meningkat ketakwaan kita Kemudian yang kedua akan menutup kekurangan-kekurangan Dari ibadah puasa yang kita laksanakan pada saat di bulan Ramadan itu Dan yang ketiga seperti Sabda Rasulullah SAW Paka'an nama Somadhar Jadi barang siapa yang puasa 6 hari di bulan syawal setelah Ramadan Maka paka'an nama Yeshaw Madhar Seakan-akan dia telah puasa sepanjang masa Para Allah menjelaskan bahwasannya Puasa sepanjang masa ini dalam mengertian Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Hatis Kutsi menyampaikan bahwasannya seorang hamba Yang melakukan satu kebajikan Maka Anda dinilai pahala setuh pahala atau sepuluh kebajikan Jadi kalau kita puasa Ramadan Satu bulan maka akan memperoleh pahala sama seperti sepuluh bulan Dan kemudian kita sempurnakan dengan puasa 6 hari 6 kali 10 berarti 60 hari Berarti genaplah satu tahun kita puasa Di isi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pahala itu akan kita dapatkan Dan manakala gitu kita lakukan setiap tahunnya Dengan demikian kita telah melaksanakan puasa sepanjang masa Masya Allah pahalanya banyak sekali Ustadz Insya Allah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang patut untuk kita syukuri Dan jangan sampai lewat begitu saja Nah benar nih untuk tribuners juga ya Jadi buat tribuners nih yang kepengen Dapat pahala puasa sepanjang masa Bisa langsung melakukan puasa bulan syawal selama 6 hari Cuma 6 hari dalam satu bulan Ratu rasa itu enggak berat ya Enggak berat ya Ustadz Ya ringan Insya Allah Sudah dikebleng selama satu bulan kan Betul Oke soal puasa di bulan syawal Kita sudah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Sampai jumpa